hai 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 Baik salam jumpa dengan dan dian tentunya di nj-multi solution channel kali ini kita akan membahas tentang setting mikrotik routerboard multi hotspot kita masih mencoba ya semoga saja dalam riset ini kita berhasil yang perlu diperhatikan diantaranya untuk setting mikrotik routerboard yang pertama adalah kita harus tahu IP dari modemnya karena nanti kalau bentuk konfigurasi atau skema dari jaringan saya akan seperti ini mungkin nanti jadi ini langsung ke internet ya lalu modem in the home terkoneksi ke mikrotik routerboard ya ketika terbuat kebetulan ini yang kedua saya gunakan langsung ke komputer saya mau diterlain menjadi konfigurasi yang sekarang ini seperti ini ya kainnya langsung ke sudah terkoneksi nanti yang ini belum nanti ini yang 123 dan yang keempatnya juga nanti yang ini setelah selesai dikonfigurasi yang akan konek langsung ke wifi jadi keempat-empatnya nanti akan menjadi wifi dan hotspot dengan masing-masing hotspot ini loginnya berbeda-bedanya mungkin berbeda-beda kita lanjutkan dan perlu juga diketahui bahwa di mikrotik itu terdiri dari lima ethernet atau lima port ya nah tadi kita kembali lagi ke modem in the home ya modem in the home yang ada disini biasanya menggunakan IP191.18 100.1 ini modem ini digunakan terus kemudian nanti modem IP modem ini juga akan digunakan sebagai modem gateway ya terus kemudian yang perlu diketahui yang kedua adalah rencana IP di mikrotik nanti kita akan rencanakan IP di mikrotik penggunaan IP di mikrotik ini untuk ethernet 1 atau port 1 kita namai dengan internet dengan IP address ini terus ethernet 2 nya dengan jaringan namai dengan dinamai dengan jaringan satu IPnya yang ini terus kemudian ethernet 3 jaringan 2 ini IPnya 12.1 depannya masih sama internet 4 jaringan 3 1908 13.1 ya terus kemudian yang terakhir ethernet 5 ini jaringan jaringan yang keempat IPnya ini sekarang 14.1 14.1 untuk mempermudah kita setting menggunakan winbox kita gunakan winbox nah ini kebetulan ini sudah terdeteksi langsung ya kita gunakan make address IP addressnya untuk connect ke mikrotik ada yang ingin ke addressnya di double klik saja disini kemudian ini berikutnya loncengnya admin passwordnya adalah dikosongkan ya nah ini IP address di foul dari mikrotik itu sendiri baik kita mulai saja settingnya perlu juga ada ketahui bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa pada skema topologi klik ini nah ini yang kita buat nah skema yang sekarang seperti ini ini langsung ke modem modem ke ethernet 1 ethernet 2 ke komputer saya baik kita mulai kita buka winbox nya ya di sini kebetulan winbox yang saya gunakan adalah versi 3.5 nah kebetulan di sini ya saya ada mikrotik 2 ya yang ini kita matikan saja dulu supaya kita tidak bingung ya baik nah ini mikrotik yang akan kita setting ini masih default kita konekkan dengan admin passwordnya kosongkan connect ini default configuration pertama kita membuka sebuah mikrotik baru ataupun baru di reset ini akan muncul pertanyaan di awal adalah router OS default configuration ini pertanyaan apakah kita akan menggunakan default konfigurasi dari bawaan mikrotik tersebut nah disini saya pilih mo no remove configuration karena tidak digunakan default konfigurasi dari mikrotik bawaan mikrotiknya saya remove saja klik remote nah yang perlu kamu lakukan atau yang perlu anda lakukan disini yang pertama kita koneksikan dulu ya mikrotik ini dengan jaringan internet karena tadi sudah terkoneksi melalui kabel ini melalui kabel melalui kabel melalui internet satu ke modem nah kita pastikan dulu apakah mikrotik ini sudah siap terkoneksi di internet yaitu dengan cara terminal ini ping 192 n google.com tentunya tidak ada respon untuk pingnya karena ini belum dikonfigurasi sedikitpun nah untuk bisa konek terkoneksi ke internet kita setting dulu dari mulai interface nya dulu interface nya supaya kita tidak lupa nah disini terlihat ethernet1 dan ethernet2 sudah terkoneksi internet2 nya sudah konek ke meter kita ethernet1 sudah konek terhubung langsung ke modem ya kita namanya satu persatu dengan cara double click saja kita kita nama ethernet1 dengan tadi menggunakan nama internet ini ethernet1 internet2 jaringan 1 jaringan 2 jaringan 3 jaringan 4 yang ini jaringan 3 yang ini jaringan 4 sudah dinamai semuanya ya semuanya sudah dinamai nah kemudian kita koneksikan mikrotik ini dengan internet ya settingannya untuk terkoneksi langsung ke internet IP terus kemudian ke DHCP client terus klik tanda panah disini terus internet disini hostname kita kasih nama host hostname terus klien-klien idinya dengan diisi dengan diisi dengan seling klien 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 ya nah ini peer use peer dynosnya di non aktifkan terus kemudian oke searching bound nah ini langsung menemukannya nah disini yang belum terpakai 3 terus kemudian kita lanjutkan ke IP ketentukan dns nya ip terus dns dns yang digunakan pertama adalah 8.8.8 terus yang keduanya adalah 8 primary 8.8.8.4 nah terus kemudian oke setelah dns kemudian kita ke firewall ip ya firewall firewall terus NAT terus klik tanda plus di out interface kita isi dengan internet ya internet 1 namanya internet ya push action pada action kita pilih must query must query oke selesai sudah maka metrotik kita sudah terhubung langsung ke internet kita coba saja klik in new terminal ping google.com selesai sudah untuk mikrotik kita terhubung ke internet ini sudah terhubung ke internet sekarang kita buat jaringan-jaringan atau kita setting port yang selanjutnya ini karena ethernet 2, 3, 4, dan 5 dengan nama jaringan 1, jaringan 2, 3, dan 4 ini belum nantinya akan terkoneksikan dengan wireless ya keempat-empatnya nantinya akan seperti ini wireless ini juga hotspot wireless juga ini hotspot juga kemudian disini juga hotspot nanti masing-masing ini tampilannya berbeda-beda atau sama pun gak apa-apa tampilan loginnya nanti akan sama ataupun berbeda juga tidak masalah tapi nanti yang membedakan adalah alamat untuk mengakses form loginnya ya ini baik kita lanjutkan tadi sudah terkoneksi ke internet kita sekarang setting IP masih di IP terus kemudian ke DHCP server nah terus kemudian kita konfigurasi dengan DHCP server DHCP server untuk internet gak usah langsung ke jaringan 2 saja jaringan 2 terus next disini belum ada IP address yang yang tersetting jadi ada settingan yang ketinggalan yaitu IP address dulu ya IP terus kemudian address kemudian tambahkan addressnya disini untuk internet 1 sudah kita pakai internet 2 namanya jaringan yang kedua nah ini akan kita namai akan kita beri IP nanti tumpah maaf nah ini itu yang akan kita gunakan 11.1 dengan networknya 11.0 11.0 hit click open terus selanjutnya untuk jaringan 2 untuk jaringan 2 IP nya 12.1 ini 12.0 oke jaringan 3 IP nya 13.1 13.0 oke terus jaringan yang terakhir jaringan 4 ethernet 5 IP nya 14.1 disini 0 oke address list sudah dibuat nah ini semuanya address list sudah dibuat nah terus kemudian kita ke IP ehcp server terus ke ehcp setup untuk jaringan 1 untuk internet gak usah jaringan 1 terus next disini sudah 11.0 24 11.1 next aja lah next next selesai lagi sekarang untuk dhcp jaringan yang kedua jaringan 2 ethernet 3 ya 12.1 next 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 sudah terus kemudian yang ketiga next 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 terus yang terakhir yang keempat oke terus sudah terus kemudian untuk yang selanjutnya kita akan setting ke IP klien sudah maaf sebelum kita lanjutkan kita restart saja terlebih dahulu karena kita sudah setting terlebih dahulu kita restart dulu supaya winbox atau mikrotik ini tidak terlebih terbebani kita restart dulu tool nah sistem remote yes dulu hingga kembali lagi kita keluarkan saya dulu winbox kita lihat disini 11.1 sudah terkoneksi eh sudah berubah tadi 88.1 sekarang 11.1 sudah berubah kita connect langsung kita coba saja apakah sudah terhubung langsung ke internet untuk nah ini sudah terhubung ke internet masing-masing masing-masing portnya ini sudah bisa terhubung langsung ke internet nah sekarang sekarang kita buat settingan hotspotnya ya untuk setting hotspot sekarang kita akan membuat 4 port ya sisa dari port yang pertama yang sudah digunakan untuk internet 4 port ini akan menjadi hotspot kita setting satu persatu hotspotnya klik ip kemudian hotspot server profilnya dulu klik hotspot addressnya sebelum sebelum ke setting hotspot kita coba buat tiga buah form loginnya atau halaman loginnya kita cek disini file ya ini halaman loginnya hotspot ya atau pokoknya yang ada nama hotspotnya kita kopikan saja dulu bisa di drag langsung ditarik oke sudah terkopikan semuanya karena kita akan menjadikan keempat port tersebut menjadi hotspot maka untuk forum atau halaman login yang pertama gunakan hotspot halaman login yang kedua adalah hotspot satu saya jadi kita nama hotspot satu terus yang ini adalah hotspot dua yang ini hotspot ketiga ya satu dua tiga satu dua juga empat yang kesatu kan ini sudah ada ini yang kedua yang ketiga dan yang ke yang satu ini tanpa ada hotspot nol satu dua dan lima jadi ada empat kita kopikan semuanya ini ke tadi di drag juga sama sini karena sudah selesai nah ini hotspot hotspot terdapat kedua hotspot yang pertama ini 0 hotspot satu terus kemudian hotspot dua terus selanjutnya hotspot tiga sampai hotspot ya sudah hotspot tiga setelah setelah ini sudah selesai kemudian kita buat server hotspot baik yang pertama adalah hs prok satu ini port yang digunakan yang pertama berarti address IP address untuk port yang jaringan satu 11.1 kasih nama saja ini hotspot 1 oke tambahkan lagi yang kedua menggunakan hotspot schoolnya ini karena kita bisa dirimu sekarang hotspot profil dua adalah menggunakan IP yang kedua yaitu 12.1 ini kasih nama hotspot titik dua forum login yang digunakan adalah hotspot titik dua hotspot dua eh hotspot satu hotspot satu mana ini gak usah nanti ini red limit ini bisa juga ditentukan bandwidth nya mau berapa modifikasi berapa kalau misalkan kita kasih untuk upload nya 512 m per 1 g ini berarti untuk upload nya 512 untuk download nya 1 bisa bisa seperti itu ini kita abaikan saja terus itu oke tambahkan lagi untuk hotspot 3 dengan IP address nya adalah 13.1 13.1 ini berarti hotspot 2 1 sudah tadi ini sekarang hotspot itu hotspot itu 3 bisa oke terus kemudian yang terakhir hotspot yang terakhir yang ketiga dengan IP address ini ini menggunakan hotspot 3 oke oke ada yang tertinggal disini kita nama hotspot 4 oke 3 4 itu beli oke setelah server provinsi kita dibuat kemudian ke server nya kita buat server nya server 1 ini untuk jaringan 1 pool nya menggunakan pool yang ke 1 profil nya adalah HS profil 1 sudah terus kemudian oke kemudian yang kedua server 2 untuk jaringan 2 uu kan jadi ini harus pindah port tadi pada jaringan komputer ini atau sambungan komputer ini kita pindah port tadi di port 2 kita pindahkan ke port 3 karena port 2 sudah persetting ya ini kita coba konekkan kembali 12.1 konek 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 hotspot untuk server jaringan 1 tadi sudah ini konek 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 namun usernya belum ada yang disetting seperti ini kita coba setting supaya kita bisa masuk lagi ke port yang kedua tadi settingnya dengan cara IP hotspot terus masuk ke user tambahkan user user 1 tanpa password saja ini semuanya all ok ok terus kemudian kita coba keluarkan kembali kita konekkan kembali ke pindahkan kembali ke port yang kedua sambungan ke komputer ini disini tidak terkoneksi karena kita belum login kita login dulu pnya tadi 192 titik 168 titik 19 titik 1 ok user 1 tanpa password ok kita sudah login kalau kita sudah login maka ini akan terdeteksi 17 titik 1 koneks masih IP terus hotspot ini baru jaringan 1 kemudian kita tambahkan kembali ke jaringan yang kedua untuk jaringan yang kedua jaringan kedua poolnya pool 2 profilnya profil 2 kemudian apply ok tambahkan kembali jaringan 3 jaringan 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 address nya pool 3 default profilnya adalah hotspot 3 yang terakhir adalah jaringan 4 poolnya pun 4 hotspot profilnya juga 4 terus ok sudah semuanya kemudian server profilnya sudah tidak usernya tidak untuk user kita bisa pilih dimana ia bisa login apakah di server 1 hotspot yang ke 1 atau hotspot yang ke 2 ini maksudnya seperti ini apakah dia hanya bisa di hotspot yang ke 1 yang ini maka melalui ethernet 1 atau yang disini atau disini atau disini bisa atau ketiga ke 4 bisa login langsung melalui wireless yang keempat ini itu dengan cara pilih or ok selesai sudah hotspot tambahan saja misalkan kalau tidak terkoneksi ke internet seperti tadi ini kan sudah kita coba langsung koneksi ke internet ini sudah connect ke internet kita coba logokan kembali login lagi kemudian kita coba nah ini sudah selesai itu saja untuk multi hotspot ya setting mikrotik router boot setting mikrotik router boot untuk multi hotspot ya nah ini karena tadi masih mencoba disini semoga berhasil dan alhamdulillah sekarang sudah berhasil terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa subscribe channel nget multi solution channel multi solution insyaallah saya akan upload lagi video-video berguna dan bermanfaat dan kita saling share saja disini selamat bermanfaat Terima kasih.